akan ada penjualan totalnya 14 unit barangnya ini kita lihat di recap tanggal 1 kita lihat totalnya 14 unit kita mulai simulasinya ini ada 4 nota 1,2,3 4 dan kebetulan notanya ini harganya gak sama dengan harga yang di press list ini harganya beda contohnya ini 809 809 TGG disini harganya berapa 809 TGG 809 TGG adalah harganya 3325 disini jualnya 3350 nah untuk yang harganya beda seperti ini karena beda toko beda cerita ya ada yang harganya sama dengan ini ada yang beda gitu ketika harganya beda maka di penjualan ini kita bisa tambahkan harga jual misalnya disini adalah harga yang dari press list kita ganti aja namanya jadi press list jadi press atau press list lalu kita input harga misalnya disini harga nah jadi misalnya kita tulis 809 809 kuantitinya 1 nah harganya 3350.000 50 tanggal 1 juli misalnya nah disini ada harga 3350.000 disini ada press list disini ada total nah kita misalnya pengen menghitung selisihnya itu juga bisa misalnya dinamakan profit misalnya profit profitnya adalah harga harga kali kuantiti dikurangi press list kali kuantiti nah gitu nah jadi 1 unit untungnya 25.000 misalnya kalau 10 unit berarti harusnya 250.000 ya gitu nah untuk total disini terserah mau pakainya mana total ini mau total dari harga dikali kuantiti atau press list dikali kuantiti bebas tergantung kebutuhannya lanjut kita input yang berikutnya nota berikutnya oh ya satu lagi untuk input harga disini ini juga sebenarnya bisa pakai bantuan misalnya kalau kita tulis 3350.000 dan kita pengen lebih cepat ini tulisnya 3350.000 nah disini untuk profitnya itu harga dikali kuantiti dikali 1000 nah itu juga enak jadi kita gak usah panjang-panjang tulisnya 3350.000 kalau angkanya jualan di toko gak kayak di toko-toko modern yang ada 99-nya jadi lebih enak tulisnya 3350.000 itu ganti formatnya jadi nomor lanjut ke nota berikutnya nota berikutnya 32BA 32BA 2 unit harganya 3775 ini kenapa jadi press list untungnya pilih banget oh 2775 salah nulis 2775 ya ininya 170 PS 1 unit 3150 nota selanjutnya 24RS 170 1 unit 2.050 lalu nota yang terakhir 32DD 1 unit 31 terus 32DC 4 unit 3.050 5.050 terus 42BG 3 unit 5.100 lalu 50BG 1 unit 7.600 4.050 nah misalnya ini semuanya ada di tanggal 1 maka nanti di tanggal 1 akan ada penjualan totalnya 14 unit barangnya ini kita lihat di recap tanggal 1 kita lihat totalnya 14 unit dan sisa stok harusnya berkurang 14 ini dikurang 14 kita buktikan 1223 dikurang 14 hasilnya 1209 sudah sesuai nah begitu kan lebih cepat nulisnya kita inputnya lebih cepat dan bisa cek suatu saat di video selanjutnya saya akan bikin tutorial bagaimana caranya membuka file ini dari handphone dan dari komputer jadi file ini bisa dibuka dari komputer disimpan di komputer tapi juga bisa dibuka dari handphone bisa buka dimanapun